Pedangdut Tanah Air yakni Dewi Muria Agung atau yang agrab di Sapa Dewi Persik mendapat tuduhan. Mantan istri Aldit Air ini sempat dituduh menggunakan susuk. Tuduhan tersebut berlatar belakang dirinya yang cukup populer di Indonesia. Tak hanya populer menjadi penyanyi dangdut, namun Dewi Persik juga terkenal sebagai seorang pembawa ajarah. Nama Dewi Persik pun semakin luas dikenal masyarakat. Hal ini dikarenakan dirinya kerap warna wiri tampil di layar kaca tanah air. Jobnya yang laris membuat Dewi Persik dituduh menggunakan susuk. Atas tuduhan tersebut Dewi Persik langsung buka suara. Yang mengklaim jika susuk yang dipakainya adalah halat. Lebih lanjut penyanyi dangdut perusia 36 tahun itu menyebut jika susuknya bukan dari dukun pada umumnya. Ternyata susuk yang disebut Dewi Persik itu merupakan doa yang dikabulkan oleh sang pencipta. Di sisi lain Dewi Persik menyebut tak percaya dengan susuk tersebut. Pelantun lagu Indah pada waktunya itu juga mengatakan bahwa susuk yang benar itu adalah orang yang sudah mendalami agama. Menurut Dewi Persik, susuk memberikan sifat instan dalam kehidupan seseorang. Lantas Dewi Persik membantah jika selama ini ia mengambil jalan instan seperti pernah melewati operasi plastik pada tubuhnya. Bedangdut itu juga secara terang-terangan menunjukkan bagian tubuhnya yang sering dianggap hasil operasi plastik. Lewat Instagram, perempuan yang kerap dipanggil DP ini mengungkapkan cerita soal penikahannya yang terjadi ketika usianya masih belia. Dalam unggahannya Dewi Persik menyebut sejumlah bagian tubuhnya adalah asli dan bukan gawe. Sontak unggahan tersebut langsung banjir komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!